Keluarga Joshua Huta Barat harap JPU tuntut Verdi Sambo dan Putri hukuman mati, dianggap terus bohong. Keluarga Joshua Huta Barat mengharapkan agar Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberi tuntutan hukuman mati ke terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Keluarga Joshua ingin Verdi Sambo dan Putri Candrawati mendapat hukuman maksimal dari Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sudah lama menunggu persidangan, mudah-mudahan tercapai yang kami harapkan, ujar rohani bibi Joshua. Menurut rohani, selama ini empat terdakwa kasus pembunuhan Joshua konsisten berbohong di pengadilan. Mereka berusaha menutup tidak menunjukkan kejujuran, berbohong, ucapnya. Ia juga menuturkan keluarga Joshua melihat Putri Candrawati penuh kebohongan dalam tuduhan pelecehan ketika memberikan keterangan di persidangan. Dari sini bisa menilai sudah dilecehkan dibanting kok masih memanggil Joshua bertatap muka di ruangan dengan alasan sudah memaafkan. Kalau saya sebagai perempuan dijawil saja sudah saya tampar yang melecehkan, kata rohani. Oleh karena itu ia memohon kepada hakim untuk memberikan keadilan. Ia juga tidak tega melihat ayah dan ibu almarhum Joshua yang masih sering menangis ketika melihat persidangan karena ada tuduhan pelecehan itu. Untuk Eliezer sudah ada kejujuran, hakim mudah-mudahan memberikan keringanan. Kami dari keluarga sudah melihat keterangan Eliezer yang menentang Sambo. Mudah-mudahan tututannya sesuai, tutur rohani. Terkait kehadiran keluarga Joshua dalam sidang tuntutan, rohani mengaku belum ada pemberitahuan dari kuasa hukum. Namun ia memastikan keluarga Joshua tetap memantau jalannya persidangan. Masa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan pemuda peduli hukum atau ampuh Republik Indonesia kembali menggelar unjuk rasa di depan pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 12 Januari 2023. Dalam tuntutannya, masa ampuh untuk yang kedua kalinya menuntut hakim PN Jaksel agar objektif dan mendesak jaksa penuntut umum atau JPU untuk menuntut hukuman yang seberat-beratnya kepada semua pelaku pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Hutabarat. Ratusan mahasiswa dan pemuda ampuh telah tiba dan membawa sepanduk panjang bertuliskan JPU tuntut hukuman mati Ferdi Sambo CS. Koordinator aksi Nofrizal menyampaikan bahwa JPU mesti menuntut seberat-beratnya Ferdi Sambo CS jangan dan untuk tidak percaya sandiwara yang dimainkan oleh para terdakwa. Hakim PN Jaksel jangan takut, tegakkan hukum, fonis seberat-beratnya. Semua pelaku pembunuhan berencana, kata Nofrizal. Selain itu, Nofrizal juga menyampaikan dukungan terhadap seluruh hakim PN Jaksel. Masyarakat Indonesia siap mendukungmu demi tegaknya supremasi hukum tanpa pandang bulu, terangnya.